Pemirsa Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Murah Rai, Denpasar, Bali, Yosef Renung Widodo membantah petugas imigrasi telah melakukan pemerasan terhadap wisatawan asal Tiongkok. Namun, Gubernur Bali, Mademang Kupastika, justru mengatakan praktek tersebut telah lama berlangsung di Bandara Murah Rai. Laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi Bandara Murah Rai, Bali oleh wisatawan asal Tiongkok dibantah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Murah Rai, Denpasar, Bali, Yosef Renung Widodo Renung Widodo mengatakan berita bahwa petugas imigrasi merampas dan memeras uang sebesar 2.200 dolar Amerika adalah fitnah dan justru memutarbalikan fakta untuk menutupi dugaan pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh warga negara Tiongkok tersebut. Meski demikian, dua petugas imigrasi yang diduga melakukan pemerasan ini telah diperiksa pihak kepolisian Polresta dan Pasar Bali. Saat ini, anggota saya ke arah sedang diperiksa polest. Belum, saya persilakan. Karena yang mereka yang diberitakan, anggota saya merampok 2.200 dolar, Sementara itu, Gubernur Bali Mademangku Pastika mengatakan telah meminta kepada Dirjen Imigrasi Roni Sompi untuk menertibkan petugas nakal di Bandara Nyurah Rai. Pastika mengatakan praktik seperti itu telah lama berlangsung. Ya, percuma gedungnya bagus, bandara kita kalau pelayanannya nggak bagus, tetap aja nggak bagus. Jadi, dan itu saya katakan sudah lama terjadi. Kalau ada inspeksi, baik. Nanti balik lagi penyakit itu kok kayak nggak sembuh-sembuh gitu. Sebelumnya, enam orang turis asal Tiongkok, diantaranya Zhang Tao, melapor ke posek KP3 Bandara Nyurah Rai atas pemerasan yang dilakukan petugas imigrasi saat dirinya menjalani pemeriksaan di Terminal Internasional.